Jangan lupa Saya sering-sering berolahraga Pak Setiap satu minggu saya aktif berolahraga Apakah itu jalan, apakah itu main golf Itu saya rutin melakukan Supaya kebugaran tetap terjaga, stamina terjaga Kemudian juga yang penting adalah pola makan Pak Pola makan juga harus jaga Banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran Kurangi makan nasi, kurangi makan gula Itu adalah salah satu upaya saya supaya tetap bugar Pak Tentunya juga mengatur stres di pekerjaan juga harus dikelola dengan baik Pak Karena ini juga sumber daripada ketidak bugaran yang disebabkan oleh faktor tekanan di pekerjaan Jadi itu Pak, banyak Pak Tekanan bisa berupa target pekerjaan yang tidak tercapai Kemudian adanya desakan-desakan dari masyarakat PLN harus listriknya harus tidak pernah mati Harganya harus murah Kalau bisa green Nah ini adalah tekanan-tekanan pekerjaan yang memang harus kita hadapi Pak Tidak boleh kita, apa namanya, tidak boleh kita hindari Tapi kita hadapi dengan pikiran yang positif, hati yang positif Supaya itu bisa kita temukan solusinya untuk kepentingan bangsa dan negara Kira-kira gitu Pak, Pak Ede Ini kesadaran saya sendiri Pak Jadi, seiring dengan usia Apalagi kalau usianya sudah diatas 50, Pak Ini perlu kesadaran diri dan implementasi yang disiplin Terkait dengan pola asup atau pola makanan yang kita konsumsi sehari-hari Ini penting sekali Pak Minum air putih Kemudian kurangi gula Karbohidrat dan lain sebagainya Berbanyak serat Ini memang kewajiban yang harus kita lakukan Supaya kita tetap bugar, Pak Tanpa kita bisa disiplin Ini dengan kondisi seperti ini Stress yang sangat tinggi, tekanan yang tinggi Tentunya badan kita yang akan bisa tidak dalam kondisi fit, Pak Ya, kalau ngajak makan diri ya kita makan buah-buahnya saja Ya kan, kita minta minum air putih Kan gitu Pak Jadi kita harus disiplin, Pak Kuncinya disiplin, satu kata disiplin Kalau kita tidak disiplin, buyar Pak Pola makan buyar Dan akhirnya badan kita juga tidak bisa fit setiap hari Kira-kira gitu Pak Jadi memang kualitas ya Jadi sekarang bukan kuantitas lagi Pak Kualitas pertemuan dengan keluarga anak istri ini harus ditingkatkan Pak Jadi event ketemu satu jam, dua jam, tiga jam Tetapi kita intens sengaja makan Kita intens sengaja ngobrol Kita intens sengaja jalan-jalan Insya Allah komunikasi tetap terjaga Dan semangat untuk tetap saling mensupport itu tetap terjaga Pak Jadi itu Pak Jadi satu saling mensupport Dan dua adalah saling pengertian Kira-kira gitu Pak Terima kasih telah menonton!